Pemirsa empat pengurus pesantren korban kecelakaan di Jalan Raya Kediri Kertosono dimakamkan di Jobang, Jawa Tibur. Keempat korban menumpang mobil binibus menuju pantai perigi ditabrak truk dari arah berlawanan. Sopir truk yang belum diketahui identitasnya, melarikan diri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Upaya pencegahan dan penanganan perundungan serta perlindungan anak dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan digital di sekolah. Edukasi penggunaan teknologi secara sehat diberikan MIGO Indonesia dalam webinar bertema Mewujudkan Kesejahteraan Digital di Lingkungan Sekolah. Pencegahan dan penanganan perundungan atau bullying, baik secara daring maupun luring, menjadi pembahasan dalam webinar bertema Mewujudkan Kesejahteraan Digital di Lingkungan Sekolah. Webinar yang digelar MIGO Indonesia bersama Bully ID ini untuk memberikan edukasi penggunaan teknologi secara sehat, terutama di lingkungan sekolah. Terintegrasinya berbagai media digital dalam proses belajar-mengajar harus menjadi bagian penting dalam menciptakan kualitas belajar lebih baik. Literasi digital tentunya menjadi salah satu kunci perlindungan anak saat ini. Bagaimana kami melalui pendekatan pengasuhan memastikan anak-anak terlindungi dalam mereka berinteraksi di rana digital. Oleh karena itu, MIGO Indonesia bekerja sama dengan Bully.id membuat webinar ini dengan harapan bahwa kami akan sedikit membantu bapak dan ibu guru, siswa dan rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan cara-cara yang membangun kesejahteraan digital di lingkungan sekolah. Kesejahteraan digital juga harus melibatkan peran orang tua dan guru dalam mendapingi dan melindungi anak dari pengaruh negatif internet. Dari Jakarta, Gaby Natasha, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!